Bismillahirrahmanirrahim Kita umat islam dengan golongan Yahudi maupun golongan Israel Dan kita selalu merujuk kepada Surah As-Rawbad ayat 100 sampai dengan ayat 111 Peristiwa penyembelian itu Allah kisahkan Anaknya diselamatkan diganti dengan binatang kurban Siapa anak yang dikorbankan tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran Nah ini yang menjadi masalah Ketika datang orang-orang Yahudi atau datang orang Nasrani membawa kitab suci mereka Jadi mereka datang menyodorkan Betulkah anak yang dikorbankan itu Ismail atau Kak Ishak Di dalam kitab kejadian pasal 22 ayat 2 dalam kitab ini Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim Hai Ibrahim ambil anakmu yang tunggal yang kau kasihi yaitu Ishak Bawa dia ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban bakaran Satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu Kitab suci bagi orang Yahudi dan orang Kristen itu terkulis namanya dengan tegas Bahwa anak yang diperintahkan untuk dikorbankan adalah Ishak Sementara di dalam Al-Quran nama tidak disebutkan oleh Allah Dalam surah As-Sofat ayat 100 sampai 111 tidak akan ditetemukan nama Ismail Lalu mereka bawa Bible mereka Kalau di Bible ini tertulis Take your son Your only son Ambil anak laki-lakimu Satu-satunya anak laki-lakimu Yaitu Ishak Nah masih apa? Hebat kok kitab saya? Ayo kira-kira mana yang benar? Ismail atau Ishak? Ya Ismail, nah mungkin lah Pasti Ishak Kitab ini turun sebelum Al-Quran sampai datang Jadi sudah pasti benar kitab kami Nah kitab tampilan itu yang sebetulnya maunya nembak tapi keliru Bahasa yang sering kita dengar sekarang Malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu Cuma sekarang sudah agak diperhalus bahaya Karena sering ada laporan-laporan ujaran kebencian dan sebagainya Aduh sebelum ada undang-undang ITA ini luar biasa Malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu dan sebagainya Nah menghadapi seperti itu kita harus menjawab Bapak Pendeta, Bapak Rahim, Rabbi Yahudi Bukan satu jaminan bahwa yang datang lebih dulu itu mesti benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Allah sore ini mempertemukan kita InsyaAllah dalam keadaan Sehat wal afiat Dalam keadaan membawa iman dan islam Di masjid yang kita cintai ini Masjid Nur Muhammad Dalam rangka untuk melaksanakan Ibadah sholat maghrib berjamaah Lalu dilanjutkan dengan kajian keislaman Alhamdulillah Malam ini semestinya Ustadz Doktor Zainuddin Karena beliau berhalangan Jadi insyaAllah saya menggantikan Dan saya sudah janji pada Bapak Ketua Ta'mir Bapak Haji Sugiyatno InsyaAllah nanti Satu Dhul Hijjah saya baru bisa Memberikan kajian Alhamdulillah Ini belum tanggal 1 ya Pak Haji Ini masih di penghujung bulan Zulqaq dah Ya Allah Sudah memberikan kesempatan Untuk yang pertama kali Dan saya pilih tema Pada kesempatan malam ini Semampang kita akan Menyongsong Hari Raya Aidul Adha InsyaAllah tanggal 10 Dhul Hijjah nanti Kita akan melaksanakan Salat Aidul Adha Kemudian akan kita lanjutkan dengan Penyembelihan Hewan kurban Mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Dhul Hijjah Yang kita kenal dengan hari Tashrik Dan kita sama-sama tahu Sejarah atau riwayat dari Aidul kurban ini Berlandaskan atau berdasarkan Peristiwa sejarah Yang melatar belakangi Yaitu peristiwa Ketika Allah Memerintahkan Kepada Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam Untuk Menyembelih Atau mengorbankan Putra beliau yang Tercinta Bagi kita umat Islam Sudah jelas Bahwa Anak yang dikorbankan Oleh Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam Adalah Nabi Ismail Alaihissalam Namun hal ini menjadi Satu permasalahan Ketika Orang lain Atau agama lain Yang sama-sama mengaku Bahwa Agama ini Adalah agama Ibrahami Abrahamik Jadi yang mengaku Bahwa mereka ini pun Penerus Dari Agama Nabi Allah Ibrahim Ada dua agama yang Menyatakan dirinya Sebagai penerus Agama Nabi Allah Ibrahim Selain Islam Yang pertama adalah Agama Yahudi Dan yang kedua adalah Agama Nasrani Nah keduanya ini Menganggap bahwa Mereka ini Bertauhid yang murni Sama seperti Nabi Allah Ibrahim Mereka menjalankan Agama seperti yang Dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam Yang Yahudi Mengakui bahwa Mereka Sebagai Pelanjut Pewaris dari Agama Ibrahim Alaihissalam Mereka berlandaskan Kepada Taurat Dan kitab Para Nabi Dari Bani Israel Nah sementara Nasrani Mereka Mengatakan bahwa Kami pun Penerus Agama Ibrahim Karena Karena kami ini Satu jalur Satu Satu Keturunan Dari Garis Anak sah Nabi Allah Ibrahim Yaitu Ishaq Alaihissalam Dan mereka Melanjutkan Tradisi Agama Ibrahim Dengan Memegang Pada Taurat Juga Kata mereka Plus Dengan Injil Nah datang Nabi yang terakhir Muhammad Sallallahu Alaihissalam Juga Menyatakan Bahwa Agama Yang dibawa Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihissalam Ini Merupakan Agama Yang melanjutkan Apa yang Dibawa Oleh Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam Nah karena itulah Ketika terjadi Perbedaan Antara Yahudi Nasrani Dan Islam Dalam hal-hal Yang prinsip Maka kita harus Mencari Dari ketiganya Ini Dari perbedaan Yang terdapat Dalam keyakinan Yahudi Nasrani Dan Islam Ini Mana sebetulnya Yang mendekati Kebenaran Mutlak Mana sebetulnya Yang betul-betul Merupakan Pelanjut Pewaris Dari agama Ibrahim Alaihissalam Yang sah Nah salah satunya Adalah Mengenai Masalah Ibadah Kurban Jadi ada Perbedaan Yang sangat Mendasar Antara kita Umat Islam Dengan Golongan Yahudi Maupun Golongan Nasrani Kalau kita Tadi sudah saya katakan Bahwa Muslim Tegas Menyatakan Bahwa Anak Yang hampir Dikorbankan Oleh Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam Adalah Nabi Ismail Alaihissalam Dan kita Selalu Merujuk Kepada Surah As-Sofad Ayat 100 Sampai Dengan Ayat 111 Itu yang Menjadi Rujukan Kita Biasa Ayat 100 Berbunyi Rabbi Habli Minas Salihin Jadi Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam Berdoa Kepada Allah Rabbi Habli Minas Salihin Wahai Tuhan Kami Karunialah Aku Seorang Anak Yang Solih Ini Juga Bisa Menjadi Apa Teladan Bagi Kita Khususnya Yang Belum Dikaruniai Keturunan Sampai Hari Ini Tapi Sudah Menikah Kalau Belum Menikah Wajar Kalau Belum Punya Anak Sudah Menikah Lama Tapi Belum Allah Karuniai Keturunan Berdoa Dengan Doanya Nabi Allah Ibrahim Rabbi Habli Minas Salihin Ya Allah Karuniai Aku Seorang Anak Keturunan Yang Salih Maka Allah Menjawab Permohonan Nabi Allah Ibrahim Tersebut Aku Beri Kabar Gembira Ibrahim Dengan Kelahiran Seorang Anak Yang Sangat Penyantun Ayat Berikutnya Falamma Balagoma Hush Shakyah Maka Ketika Anak Itu Sudah Balih Dan Sakyah Dan Sanggup Untuk Membantu Orang Tuanya Sesungguhnya Ayah Ayah Melihat Di Dalam Tidur Ayah Di Dalam Mimpi Ayah Ad Bahukah Menyembelih Kamu Karena Allah Melalui Mimpi Tidak Langsung Anaknya Dipegang Lalu Disembelih Tapi Ada Diskusi Disitu Fandur Madataro Coba Berikan Pendapat Munak Terhadap Apa Yang Bapak Lihat Dalam Mimpi Bapak Tersebut Dan Karena Anak Ini Sudah Dididik Dengan Sangat Luar Biasa Oleh Ayah Ibrahim Anak Ini Sudah Ditempa Dengan Pendidikan Tauhid Bahwa Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Tidak Ada Jawaban Lain Kecuali Samikna Wato'na Maka Anak Ini Pun Menjawab Wahai Ayahku Tersayang Laksanakan Apa Yang Telah Diperintahkan Satajiduni Pasti Ini Kalau Menurut Para Ahli Bahasa Satajiduni Bukan Hanya Tajiduni Tapi Ada Huruf Sin Di Awal Itu Ada Penegasan Dari Si Anak Satajiduni Pasti Ayah Akan Mendapati Aku Golongan Anak Yang Sabar Satajiduni Insyaallah Minas Sobiri Sampai disitu Baru Peristiwa Penyembelian Itu Allah Kisahkan Anak Anak Anaknya diselamatkan Diganti Dengan Binatang Kurban Siapa Anak Yang Dikorbankan Tidak Disebutkan Namanya Dalam Al-Quran Nah Ini Yang Menjadi Masalah Ketika Datang Orang-orang Yahudi Atau Datang Orang Nasrani Membawa Kitab Suci Mereka Ini Salah Satu Versi Bible Yang Berbahasa Inggris Living Bible Jadi Mereka Datang Menyodorkan Betulkah Anak Yang Dikorbankan Itu Ismail Ataukah Ishak Maka Mereka Menyodorkan Kitab Mereka Di Dalam Kitab Kejadian Pasal 22 Ayat 2 Dalam Kitab Ini Allah Berfirman Kepada Nabi Allah Ibrahim Hai Ibrahim Ambil Anakmu Yang Tunggal Yang Kau Kasihi Yaitu Ishak Bawa Dia Ke Tanah Moria Dan Persembahkan Dia Sebagai Korban Bakaran Di Satu Tempat Yang Akan Aku Tunjukkan Kepadamu Kelab Jadi Di Dalam Kitab Yang Diakini Sekarang Sebagai Kitab Suci Bagi Orang Yahudi Dan Orang Kristen Itu Tertulis Namanya Dengan Tegas Bahwa Anak Yang Diperintahkan Untuk Dikorbankan Adalah Ishak Sementara Di dalam Al-Quran Nama Tidak Disebutkan Oleh Allah Jangan Jangan Nanti Ketika Momen Sepuluh Dulhijjah Dan Hari Tasrik Di Masjid Nur Muhammad Ada Penyembelian Korban Datang Kepada Panidia Kalau Datang Kepada Ketua Takmir Insyaallah Sudah Bisa Jawab Beliau Kalau Datang Kepada Yang Lain Yang Belum Mengikuti Kajian Rahasia Tentang Siapa Anak Ibrahim Yang Dikorbankan Datang Seorang Pendeta Kemari Ngapain Ini Nur Muhammad Kok Banyak Kambing Berjenggot Lagi Seperti Yang Isi Di Depan Ada Jenggot Hitam Ada Jenggot Putih Ada Sapi Masjid ini Sekarang Berubah Jadi Pasar Hewan Ngabur Berjenggot Nabi 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 Ibrahim Itu Pasti Bahwa Memang Ibadah Korban Ini Soko Gurunya Itu Adalah Nabi Allah Ibrahim Alham Alham Nabi Ketika Kita Menjawab Nabi Allah Ibrahim Pertanyaan Makan Mereka Sambung Memangnya Nabi Allah Ibrahim Menyembelih Putranya Yang mana Kita akan menjawab Ismail alaihissalam Tapi begitu mereka tunjukkan Di dalam Al-Quran tolong dong carikan Nama Ismail Di dalam kisah penyembelian ini Di dalam surah As-Safat ayat 100 Sampai 111 Tidak akan kita temukan nama Ismail Lalu mereka bawa bibel mereka Tolong Bacakan Kitab kejadian Kebetulan bibel saya ketinggalan Di Surabaya Yang berbahasa Madura Ada berbahasa Inggris Saya sendiri juga tidak pinter bahasa Inggris Ya sok-sokan Gaya-gayaan Katanya anak sekarang yang penting kan gayaan Mereka bawa Ambil anakmu yang tunggal Yang kau kasihi Yaitu Ishak Bawa dia ke tanah Moria Persembahkan dia sebagai korban bakaran Dan seterusnya Kalau di bibel ini tertulis Take your son Your only son Ishak Ambil anak laki-laki-mu Satu-satunya anak laki-laki-mu Yaitu Ishak Nah mas Ya apa Hebat toh kitab saya Ditulis namanya Ishak Kitab sampean Maunya nembak Tapi keliru Bahasa yang sering kita dengar sekarang Malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu Cuma sekarang sudah agak diperhalus pak ya Karena sering Ada laporan-laporan ujaran kebencian dan sebagainya Aduh sebelum ada undang-undang ITA itu Luar biasa Malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu Dan sebagainya Nah menghadapi seperti itu Kita harus menjawab Bapak pendeta Bapak rahib Rabbi Yahudi Bukan satu jaminan Bahwa yang datang lebih dulu itu Mesti benar Yang datang awal itu Pasti benar Belum tentu Justru yang datang Belakangan itu Kalau datang belakangan itu Malah dia bisa mengoreksi Kekeliruan yang datang di awal Saya yakin Bahwa di dalam kitab sampean Khususnya kitab kejadian Pasal 22 ayat 2 Tentang Ishak itu ada yang keliru Jadi jangan ragu-ragu Sampean ngomong gitu Ada yang keliru Dan itu pasti keliru Karena tidak mungkin Anak yang dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim itu adalah Ismail Itu pasti kekeliruan yang nyata Pasti Jadi jangan Kira-kira Bisa jadi kitab sampean salah Itu ragu namanya Langsung sampean putus Pasti salah Kata Ishak di dalam kitab kejadian Pasal 22 ayat 2 itu Pasti salah Yang benar bagaimana Tidak ada nama Seharusnya tidak ada nama Kenapa kok tidak ada nama Lah iya Waktu itu ketika peristiwa Penyembelihan itu datang Anak Nabi Allah Ibrahim masih satu Justru lucu Kalau pakai nama Ambil anakmu yang tunggal Yang kau kasihi Yaitu Ismail Itu pun lucu Tanpa nama pun Nabi Allah Ibrahim sudah tahu Anak yang mana Yang diminta oleh Allah Apalagi kalau dikatakan Ambil anakmu yang tunggal Yang kau kasihi Yaitu Ishak Makin lucu lagi itu Dan itu menunjukkan Satu kekeliruan Saya pernah diajari oleh guru bahasa Inggris Take your son Your only son Only son Satu-satunya anak Laki-laki Kan begitu Pak Kalau masih Kalau punya anak dua Kan tidak mungkin Akan berkata Your only son Ambil anakmu yang tunggal Apa tunggal itu Tunggal itu dimana-mana satu Pak Ganok konconi Itu tunggal Kalau ada temannya itu Sudah bukan tunggal namanya Jadi Anak sematawayang Kalau orang Indonesia bilang Belum punya saudara Baik laki-laki atau perempuan Itu namanya anak tunggal Karena itu ketika peristiwa itu turun Ambil anakmu yang tunggal Yang kau kasihi Bawa dia ke tanah Moria Mestinya begitu Tapi ada yang usil Tangannya Menambahkan nama Ishak Menyisipkan Nama Ishak Siapa itu Tidak lain adalah Dari golongan Bani Israel sendiri Dari golongan Yahudi Memang ini sudah menjadi Tabiatnya orang Yahudi Walladina hadu Yuharrifuna kalimah Anmawadi'i Itu hobi Yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi Walladina hadu Yuharrifuna Kalimah Suka melakukan Tahrif Mengubah Merobah Menginterpolasi Menambah Menyisipkan Mengurangi Mana yang cocok dengan serera mereka Mereka Lanjutkan Dan mana yang tidak cocok Mereka buang Mereka ubah Suaikan Supaya Sesuai dengan kemauan Mereka Dan anak yang dikorbankan Tetap Satu-satunya Anak yang dimiliki oleh Ibrahim Waktu itu Yaitu Ismail Nah kita Kalau dengan mereka Kadang Harus Siap untuk Bermain logika Tanya saja Anak yang tunggal Itu logikanya Kalau seseorang Kemudian Mempunyai Dua orang anak Anak Yang pertama Dari istri Yang kedua Anak yang kedua Dari istri Yang pertama Kalau disebut Anak yang tunggal Kira-kira Waktu itu Anaknya ada berapa Si Ada satu Atau dua Satu Kan tidak peduli Dari Dari istri Yang mana saja Pokoknya Anak itu Masih Satu Kalau anak itu Masih satu Kira-kira Yang Lebih tua Atau Yang lebih muda Yang Yang lebih tua Kalau anak itu Yang lebih tua Yang lahir pertama Atau yang lahir kedua Yang lahir Pertama Siapakah Anak yang lahir pertama Ismail Ataukah Yushak Ada Seorang pendeta Di Surabaya Itu Ketika Dialog santai dulu Saya datangi Gerejanya Gerejanya Ada di Beratang Siapa Anak itu Dia ngotot Anak itu adalah Ishak Baik Kita bermain Logika Bapak pendeta Ketika seorang Mempunyai Dua orang Anak Tapi Perintahnya Disitu Ambil Anakmu Yang tunggal Kira-kira Anaknya Masih berapa Satu Yakin Bapak pendeta Kalau anak itu Masih satu Kira-kira Yang lahir Lebih dulu Atau yang lahir Belakangan Yang lahir Lebih dulu Nah kalau Anak yang lahir Lebih dulu Itu berarti Yang lebih tua Atau lebih muda Lebih tua Siapa Anak yang Lebih tua Itu Ismail Atau Ishak Pendeta ini Menjawab Ishak Kok bisa Ishak Pak pendeta Iya Anak tunggal Ibrahim Itu hanya Ishak Bukan Ismail Kembali lagi Tadi Yang lebih tua Siapa Ismail Jadi kalau Anak itu Masih satu Yang lebih tua Apa yang Lebih muda Bapak pendeta Yang lebih tua Anak yang Lebih tua Itu Ismail Apa Ishak Karena memang Dia sudah Difikirannya Bagaimanapun Pokoknya Harus Ishak Nah sekarang Gini aja Pak pendeta Supaya Nggak 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 Debat kusir Sampean Buka Kitab Sampean Kitab Kejadian Pasal 16 Ayat 16 Ya bingung Mulai nyari Loh kok Bingung Pak Nggak usah Bingung Kitab itu Ada di depan Kejadian itu Di bagian Depan Di bagian Kitab Sampean itu Di bagian Depan Jadi kalau Di Al-Quran Itu ada Surah Al-Fatihah Al-Baqarah Ya kira-kira Ada di Surah Al-Baqarah Itu di bagian Depan Jangan nyari Di belakang Jus 30 Tidak ketemu Ada di Jus awal Itu Kitab Kejadian Pasal 16 Ayat 16 Ketika Ismail Lahir Usia Ibrahim 86 Tahun Berapa Bapak Pendeta 86 Tahun Coba Sekarang Buka Kitab Kejadian Pasal 21 Ayat 5 Buka Mundur Beberapa Halaman Ketemu Ketika Ishak Anaknya Itu Jadi Atau Ketika Ishak Itu Lahir Usia Ibrahim 100 Tahun Jadi Berapa Selisih Antara Ishak Dan Ismail Bapak Pendeta Berapa Sampai Ini Masa Gitu Aja Tidak Bisa Ngitung 100 Kurangi 86 24 Kakean 14 Tahun Jadi Ismail 14 Tahun Menjadi Anak Tunggal Ibrahim Ismail 14 Tahun Lebih Tua Dari Ismail Dari Ishak Ismail 14 Tahun Lamanya Menjadi Satu Satunya Anak Yang Dimiliki Oleh Nabi Allah Ibrahim Dan Perintah Allah Itu Jelas Ambil Anakmu Yang Tunggal Yang Kau Kasihi Seharusnya Disitu Kalau Memang Mau Dikasih Nama Itu Berbunyi Ambil Anakmu Yang Tunggal Yang Kau Kasihi Yaitu Ismail Bawa Dia Ketanah Moria Persembahkan Dia Di Satu Tempat Yang Akan Aku Tunjukkan Kepadamu Kelak Tapi Karena Orang-orang Yahudi Sudah Punya Mindset Sudah Ada Di Otaknya Ini Pokoknya Semua Harus Ishak Kenapa Kenapa Demikian Karena Menurut Orang Yahudi Ismail Bukanlah Anak Ibrahim Alaihissalam Yang Sah Dan Itu Menjadi Senjata Dari Mereka Iya Memang Anak Nabiullah Ibrahim Memang Dua Orang Ismail Dan Ishak Tapi Saudara Harus Tahu Bahwa Ismail Itu Adalah Anak Dari Seorang Budak Ini Senjata Mereka Ini Andalannya Ismail Tidak Diakui Sebagai Anak Ibrahim Karena Dia Adalah Anak Dari Seorang Budak Ibunya Budak Padahal Kalau Kita Melihat Sejarah Hajar Alaihissalam Itu Adalah Seorang Wanita Merdeka Seorang Putri Yang Dihadiahkan Oleh Penguasa Mesir Kepada Siti Hajar Untuk Menemani Perjalanan Dan Membantu Kebutuhan Kebutuhan Siti Hajar Ketika Diperjalanan Bukan Budak Perempuan Merdeka Yang Memang Diberikan Sebagai Hadiah Untuk Menemani Perjalanan Ibrahim Dan Hajar Alaihissalam Sampai Ketika Nabiullah Ibrahim Sudah Semakin Tua Maka Hajar Diminta Oleh Saroh Supaya Dinikai Oleh Nabiullah Ibrahim Alaihissalam Dan Kemudian Dari Hajar Inilah Nabiullah Ibrahim Memiliki Anak Pertama Bukan Dari Haj Bukan Dari Syarof Justru Anak Tunggal Anak Sulung Ibrahim Berasal Dari Hajar Nah Ini Yang Mereka Tidak Mau Orang Orang Yahudi Tidak Mau Dengan Status Ini Sehingga Dibuat Supaya Ismail Ini Menjadi Anak Yang Tidak Sah Bahwa Ibunya Seorang Buddha Ketika Seorang Pendeta Mengatakan Ismail Bukan Anak Sah Ibrahim Saya Tunjukkan Yang Mengatakan Ismail Itu Bukan Anak Sah Ibrahim Sampaian Apa Kitab Suci Sampaian Ya Kitab Suci Baik Yang Mengatakan Bahwa Ismail Bukan Anak Sah Ibrahim Kitab Suci Yang Mengatakan Ismail Bukan Anak Sah Itu Sampaian Atau Tuhan Ataukah Allah Tuhan Baik Sekarang Tolong Bapak Pendeta Baca Kitab Tawari Yang Pertama Pasal 1 Ayat 28 28 Kitab Tawari Yang Pertama Pasal 1 Ayat 28 Disitu Dituliskan Inilah Anak Anak Ibrahim Ishaq Sampean 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 Disini Dituliskan Bahwa Anak Ibrahim Adalah Ishaq Dan Ismail Garuk Garuk Kepala Pendeta Merah Padam Wajahnya Nyantai Saja Menghadapi Mereka Itu Tidak Usah Belajar Ini Sampai Hapal Setebel Ini Tidak Perlu Sampai Menghafalkan Al-Quran Ini Berapa Halaman Tidak Perlu Ambil Beberapa Poin Saja Karena Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sendiri Sudah Memberikan Rambu Rambunya Jangan Kau Dustahkan Semuanya Juga Jangan Kau Benarkan Semuanya Menghadapi Orang-orang Ahlul Kitab Itu Seperti itu Rambunya Dalam Islam Tidak Boleh Kita Tolak Semuanya Tidak Boleh Karena Memang Di dalam Kitab Ini Meskipun Sudah Mengalami Tahrif Sudah Mengalami Interpolasi Sudah Mengalami Tambahan Ubah Suai Dan Sebagainya Itu Masih Ada Firman Allah Sisa-sisa Firman Allah Yang Memang Betul-betul Allah Wahyukan Kepada Para Nabinya Jadi Jangan 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 Terima Mentah Semuanya Karena Di dalamnya Ada Kesalahan Lalu bagaimana Sikap Kami Ya Rasulullah Sikapmu Adalah Kembali Kepada Al-Quran Jika Dia Sesuai Dengan Kitab Yang Terakhir Dengan Al-Quran Terimalah Dan Jika Tidak Sesuai Tolak Karena Apa Salah Satu Fungsi Al-Quran Sebagai Muhayminan Batu Uji Bagi Kitab Kitab Sebelumnya Jadi Kalau Sesuai Dengan Quran Terima Bahwa Memang Itu Firman Dari Allah Tapi Kalau Tidak Sesuai I'm Sorry I'm No Recon You Itu Bahasa Inggris Campur Indonesia Mohon Maaf Saya Tidak Recon Ayat Itu Jadi Cukup Sampai Disitu Jadi Anak Yang Dikorbankan Menurut Kitab Ini Ishak Tapi Setelah Kita Teliti Ternyata Ishak Di dalam Kitab Kejadian Pasal 22 Ayat 2 Itu Hanyalah Sisipan Hanyalah Tambahan Jadi Harus Kita Tolak Ayat Itu Artinya Kita Tolak Tidak Benar Bahwa Yang Dikorbankan Nabi Allah Ibrahim Adalah Ishak Melainkan Ismail Karena Apa Ambil Anakmu Yang Tunggal Berarti Anak Nabi Allah Ibrahim Masih Satu Siapa Anak Yang Masih Satu Maka Anak Yang Lebih Tua Siapa Anak Yang Lebih Tua Anak Yang Lebih Dulu Lahir Siapa Yang Lebih Dulu Lahir Jawabannya Ismail Kalau Orang Nasrani Orang Yahudi Mengatakan Ismail Bukan Anak Sah Nabi Allah Ibrahim Maka Suruh Rombak Dulu Suruh Revisi Dulu Kitab Mereka Satu Tawarih Pasal Satu Ayat 28 Harus Dicoret Inilah Anak Ibrahim Ishak Dan Ismail Harus Diganti Dulu Nah Itulah Di dalam Kitab Ini Pak Memang Ismail Selalu Ditempatkan Di nomor Dua Supaya Ada Kesan Bahwa Ishak Adalah Anak Yang Lebih Tua Selalu Itu Inilah Anak Ibrahim Ishak Dan Ismail Ismail Ishak Selalu Taruh Di depan Jadi Oleh Etengale Anak Seriang Itu Adalah Ishak Nah Inilah Pengelabuhan Yang Nyata Jadi Bapak Ibu Sekalian Nanti Kalau jadi Panitia Korban Terus Ada Yang Iseng Iseng Datang Kemari Tidak Usah Nyari Saya Barangkali Saya Tidak Dimana Sudah Hadapi Saja Oh Ya Mari Duduk Duduk Jangan Sambil Berdiri Bapak Pendeta Silahkan Duduk Boleh Kami Duduk Di Masjid Ini Boleh Siapa Yang Larang Silahkan Duduk Teras Itu Bersama Pak Haji Sugiyadno Dan Kawan-kawan Biar Mereka Bawa Kitab Mereka Ibu-ibunya Menyiapkan Kopi Panas Gorengan Panas Supaya Apa Supaya Tak Segera Pergi Mau Minum Kan Masih Panas Jangan Jangan Pak Mari Tunggu Tunggu Sampai Dingin Saja Nyantai Pamare Pamasa Patoju Ya Tunjukkan Bahwa Kitab Sampean Ini Ada Kesalahan Dan Itu Fatal Kenapa Fatal Dan Kenapa Orang-orang Yahudi Sampai Melakukan Interpolasi Terhadap Nama Ishak Di situ Karena Mereka Punya Satu Tujuan Apa Tujuannya Kitab Kejadian Pasal 22 Ayat 17 Apa Bunyinya Janji Allah Kepada Nabi Allah Ibrahim Dari Anak Yang Kamu Korbankan Ini Ibrahim Seluruh Dunia Akan Diberkati Jadi Anak Ini Menjadi Cikal Bakal Juru Selamat Dunia Kalau Yang Dikorbankan Ishak Ishak Memiliki Anak Yaakub Yaakub Memiliki 12 Orang Anak Yang disebut Bani Israel Akhirnya Keselamatan Berkat Dunia Tidak Akan Pernah Lepas Dari Bani Israel Itu Maunya Orang Orang Yahudi Tapi Allah Punya Kehendak Lain Allah Hendak Memindahkan Juru Selamat Dunia Itu Bukan Dari Bani Israel Bukan Dari Bani Ishak Melainkan Dari Bani Ismail Dengan Apa Berapa Ribu Tahun Sepeninggal Nabi Allah Ibrahim Barulah Dari Keturunan Ismail Allah Bangkitkan Seorang Nabi Tadi dibacakan Surah Jumlah Akhir Kalau nanti Ishak Coba Dibacakan Dari Awal Jadi Nabi Itu Diminta Memang Oleh Nabi Allah Ibrahim Supaya Allah Menurunkan Seorang Nabi Di dalam Surah Al-Baqarah Juga Begitu Turunkan Kepada Mereka Seorang Nabi Dan Itu Baru Dijawab Oleh Allah Ribuan Tahun Nabi Terakhir Diturunkan Oleh Allah Dari Keturunan Ismail Alaih Salam Yaitu Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Jadi Ini Terkait Ini Pak Jadi Tidak Main Main Jadi Kita Umat Islam Harus Faham Betul Sejarah Korban Ini Sejarah Siapa Sebetulnya Anak Nabi Allah Ibrahim Yang Hampir Dikorbankan Ini Bagian Sesi Pertama Menurut Bibel Ishaq Tapi Tadi Sudah Kita Kupas Secara Ringkas Kita Tunjukkan Kita Buktikan Bahwa Nama Ishaq Itu Adalah Satu Sisipan Jadi Tidak Benar Lalu Siapa Anak Itu Ismail Bagaimana Menurut Al-Quran Insyaallah Pada Kesempatan Yang Kedua Nanti Akan Saya Buka Lagi Kupas Lagi Rahasia Nama Ismail Di Dalam Surah As-Sofat Tersebut Baik 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 Yang Mau Ditanyakan Masih Ada Sedikit Waktu Menjelang Isha Saya yakin Pasti Tidak Ada Pertanyaan Karena Juga Bingung Apa Yang Mau Ditanyakan Begitu Karena Kitab Kejadian Pasal 22 Ayat 2 Yang Ada Nama Ishak Itu Hanyalah Tambahan Dan Itu Bertentangan Dengan Isi Bible Yang Lain Yang Menunjukkan Bahwa Anak Yang Tunggal Ibrahim Memang Ismail Alaihissalam Nah Mudah-mudahan Kajian Sore ini Menjadi Berkah Bagi kita Khususnya Yang ada Di Sumnep Dan Juga Menjadi Berkah Bagi Umat Ketika Kita Menghadapi Berbagai Macam Upaya Pendangkalan Akidah Bahkan Berujung Kepada Pemurtatan Jadi Jangan Ragu Jangan Khawatir Jangan Takut Untuk Mengatakan Ishak Di dalam Kejadian Pasal 22 Ayat 2 Hanya Tambahan Nah Ya Bapak Jangan Ragu-ragu Itu Kuncinya Kan cuma Itu Kejadian Pasal 22 Ayat 2 Ishak Hanya Tambahan Apa Buktinya Kejadian Pasal 16 Ayat 16 Kejadian Pasal 22 Ayat 21 Ayat 5 Kalau Dikatakan Ismail Bukan Anak Sah Ibrahim Jawabannya Ada Di dalam Kitab Tawari Yang Pertama Pasal 1 Ayat 28 Kenapa Kok Mereka Menambahkan Ishak Tujuan Mereka Untuk Merebut Juru Selamat Dunia Yang Allah Janjikan Dalam Kejadian Pasal 22 Ayat 17 Sampai 19 Selesai Sampai Disitu Sedikit Yang Harus Kita Hafal Tidak Perlu Banyak Insya Allah Sekelas Doktor S3 Pendeta Pun Akan Babak Belur Menghadapi Ini Dan Demikian Kajian Ini Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi